Allahu Akbar Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-37 Tepatnya pada kisah kelahiran Maryam Siapa itu Maryam? Maryam adalah Ibunda Nabi Isa Ada sebuah kisah yang menarik ya Yang nampak tidak ada kaitan dengan kisah Siti Maryam secara umum Tapi kisah ini ternyata menunjukkan kaitan yang jelas antara sholat dan rizki Ayat yang ke-37 berbunyi Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab Mihrabnya itu mushalat Tempat untuk sholat Tempat untuk beribadah kepada Allah Nabi Zakaria menemukan rizki di sana Makanan di sana Dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan bahwa Yang dilihat oleh Nabi Zakaria Yang memang dikisahkan mengasuh Maryam itu Yaitu buah-buahan musim panas di musim dingin Dan buah-buahan musim dingin di musim panas Dan ingat pada saat itu adalah zaman yang belum maju seperti sekarang Teknologi yang sangat jauh tertinggal Belum ada teknologi canggih untuk menyimpan makanan Menyimpan buah-buahan Kalau sekarang mungkin buah-buahan musim panas bisa disimpan untuk dijual di musim dingin Dan sebaliknya buah-buahan musim dingin bisa disimpan untuk dijual di musim panas Tapi saat itu tidak ada Ketika Nabi Zakaria melihat Ya melihat buah-buahan yang bukan pada musimnya radi Nabi Zakaria bertanya Ya Maryam Wahai Maryam Dari mana engkau mendapatkan itu Mariam menjawab Ini adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan rizki kepada siapa yang digendaki tanpa berhitungan Apa kaitan ayat ini dengan sholat Kaitannya adalah pada kata mihrab Mihrab itu adalah tempat untuk beribadah Tempat untuk sholat Siti Maryam berada di mihrab itu adalah Mengisi hari-harinya dengan sholat Nah dari sinilah kemudian sebagian ulama menyimpulkan Bahwa ada kaitan erat antara sholat dan rizki Ketika sholat kita benar Apa definisi sholat yang benar itu Sholat yang benar adalah sholat yang pertama Dilaksanakan dengan sesuai Pertunjuk Nabi Muhammad SAW Yaitu gerakannya Sesuai dengan yang Dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW Kemudian sholat itu dikerjakan dengan khusyuk Dengan hati yang menghadap Allah SWT Bagaimana hati yang menghadap Allah? Ada kurang lebih dua unsur Ya ke pertama ketika sholat Orang harus merasa bahwa dia sedang Berada di hadapan Allah SWT Dan Allah SWT mengawasi sholatnya itu Allah SWT tahu Apa yang terdetik dalam hatinya saat Dia sholat Allah SWT mendengar Suara yang keluar Yang lirih Yang diucapkan dari mulut Hamba ketika hamba itu sholat Ketika sholat berjamaah Hamba itu kan Orang yang sholat di sebelahnya Tidak bisa mendengar suaranya Tapi Allah SWT mendengar Karena sholat itu adalah Untuk Allah SWT Kita sholat adalah Kita memuji Allah SWT Maka kita fokus kepada Allah SWT Unsur berikutnya adalah Hati dan pikiran Yang fokus kepada makna bacaan sholat Ini sholat yang memenuhi unsur Menghadap Allah SWT Jangan sampai kemudian Badan kita menghadap Allah SWT Kita takbir Membaca takbir Allah SWT Allah SWT Lebih besar Dari apa yang ada di dunia ini Tapi pikiran kita masih Kemana-mana Maka sholat yang penting adalah Sholat yang khusus Sholat yang menghadapkan hati Kepada Allah SWT Kemudian sholat yang panjang Sholat yang panjang Berdiri yang lama Rukuk yang lama Ya tidal yang lama Sujud yang lama Kemudian berikutnya adalah Sholat itu banyak dikerjakan Sholat-sholat sunnah Sholat qabliyah Sholat wa'adiyah Sholat duha Sholat tahajjud Banyak dikerjakan Nah ketika Unsur-unsur dalam sholat ini Terpenuhi Ya maka Allah SWT Akan menurunkan Rizki Dengan mudah Mungkin ada pertanyaan Kan hamba itu sudah dijatah Rizkinya Jadi ketika orang itu lahir Maka sudah Selesai semuanya Berapa yang dia miliki Berapa yang akan dia punya Apa yang dia miliki Semua selesai ya Mengapa dengan sholat Mengapa dengan sholat Ketika seorang hamba itu Melakukan sholat dengan benar Mendirikan sholat Maka jatahnya itu akan Dihadapatkan dengan mudah Tidak harus dengan bersusah payah Kemudian Nabi Zakaria saat melihat Kenyataan itu Maka Timbullah Semangatnya Untuk berdoa Kepada Allah SWT Karena Ada keinginan Nabi Zakaria Yang belum terpenuhi Yaitu Keinginan untuk memiliki Keturunan Maka ayat berikutnya Ayat yang ke 38 Ada Kata-kata Hunali kada'a Zakaria Rabbah Ketika dia menyaksikan Hal yang luar biasa Yaitu Buah-buahan musim panas Ada di musim dingin Buah-buahan musim dingin Ada di musim panas Maka Beliau tergerak Untuk berdoa Karena Masih ada harapan Bagaimana ketika Dia melihat Di depan matanya sendiri Makanan yang turun Dari langit Untuk Maryam Maka dia semangat Hunali kada'a Zakaria Rabbah Qala Rabbihabli Miladun Kadurriyatan Tayyibatan Innaga Samia Dua Lalu beliau Berdoa Kepada Allah Ya Allah Aku memohon Kepadamu Keturunan Yang baik Sesungguhnya Engkau maha Mengabulkan doa Lalu Nabi Zakaria Mendapatkan jawaban Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Akan doanya Dan mendapatkan Keturunan Yang baik Yaitu Keturunan yang soleh Yaitu Seorang anak Yang kemudian Menjadi Penerus Kenabian Nabi Zakaria Yang bernama Nabi Yahya Alayhi Salam Maka Termatilah Kisah ini Renungkanlah Kisah Siti Maryam ini Dengan sangat Mendalam Kita akan Mendapatkan Bahwa ternyata Sholat Erat sekali Hubungannya Dengan Rizki Dari kisah ini Bisa kita simpulkan Semakin Orang itu Dia Bagus Sholatnya Dia mendirikan Sholat Sholat dengan Khushuk Kemudian Dia menambah Sholat wajibnya Dengan sholat sunnah Untuk sholat wajib Terutama Bagi Kaum Laki-laki Memang Tidak mudah Untuk Selalu sholat Dengan panjang Karena Kaum Laki-laki Sholatnya itu Di masjid Untuk sholat-sholat Wajib Di saat Dia menjadi imam Dia bisa saja Sholat dengan panjang Tapi dia harus Mempertimbangkan Para makmum Ketika dia menjadi Makmum Dia harus Mengikuti imam Dan dia tidak bisa Sholat dengan Panjang Tapi Di luar Sholat-sholat fardu Di luar Sholat wajib Masih banyak Kesempatan Untuk sholat dengan Panjang Untuk sholat dengan Lama Yang harus Kita persiapkan Adalah bagaimana Kita bisa sholat Dengan panjang Bagaimana kita bisa Sholat dengan lama Yang jelas Kita harus persiapkan Hafalan kita Kita harus punya Hafalan Yang cukup Dan hafal yang cukup Itu bukan berarti 16 juz Bukan berarti 18 juz 25 juz Satu juz Cukup Ketika kita Punya hafalan Satu juz Kemudian Persulat-sulat itu Kita baca dengan Lampat Maka kita akan Bisa sholat dengan Dengan lama Semakin banyak Hafalan yang kita Punya Maka semakin Besar peluang kita Untuk sholat dengan Panjang Karena kita punya Modal Hafalan yang Banyak Dan inilah Tujuan Dari Menghafal Quran Menghafal Quran Itu bertujuan Agar Orang punya Modal Untuk bisa sholat Dengan panjang Bukan karena Agar di Anggap orang Sebagai hafil Bukan untuk Diundang Menjadi imam Bukan untuk Tujuan-tujuan lain Tapi Salah satu Tujuan utamanya Adalah Agar kita bisa Sholat dengan panjang Kemudian kita bisa Berkomunikasi Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan panjang Dalam Sholat Karena sholat itu Adalah Saat Dimana Seorang hamba Berbicara Dengan Rabbanya Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Inna ahadakum Idha qawma yusalli Fa innahu Yunaji rabbahu Salah seorang Salah seorang dari kalian Ketika berdiri sholat Maka sesungguhnya Dia sedang mengajak Bicara roh punya Iya Ketika kita sholat Kita sedang berbicara Kepada Allah Saat kita sholat Kita sedang berbisik Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Mendengar Nah inilah yang harus Kita miliki Dalam sholat kita Kita harus sadar Bahwa Ketika kita sholat itu Kita sedang berbicara Dengan Allah Ketika kita berbicara Dengan manusia Biasa itu kita mempunyai Adab-adab Bagaimana ketika kita Berbicara dengan Allah Ketika kita berbicara Dengan manusia Kita tidak menyebukkan Diri dengan Ya main hp misalnya Kemudian kita Melamun Kita memikirkan Hal-hal yang lain Nah bagaimana ketika Kita sedang berbicara Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita harus Memiliki adab Kesopan santun Ketika kita berbicara Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu kita sholat Dengan fokus Dan di saat Saat kita tidak sadar Bahwa ketika kita sholat Kita sedang berbicara Dengan Allah Maka kita rugi besar Mengapa? Karena kita tidak bisa Beradab dengan baik Ketika kita bicara Dengan Allah Misalnya di saat kita Berbicara dengan Seorang pejabat Maka kita berbicara Dengan penuh Supan santun Kita berbicara Dengan penuh adab Tapi ketika kita berbicara Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita semuanya sendiri Bahkan kita tidak sadar Bahkan kita sedang berbicara Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kita Mendirikan sholat Dengan benar Maka Jatah Rizki yang ditetapkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Akan kita terima Dengan mudah Tanpa susah payah Dan inilah Yang sudah digambarkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pada kisah Siti Maryam Ketika mendapatkan Buah-buahan musim Panas di musim dingin Ketika mendapatkan Buah-buahan musim dingin Di musim panas Adanya hubungan Dengan sholat Adalah ketika disebutkan Mehrab Mehrab itu Maknanya adalah Kalau sekarang Di rumah-rumah itu Ada musholat Ada tempat khusus Untuk sholat Itulah makna Kalimat mehrab Makna kata mehrab Adalah tempat Untuk sholat Yaitu Ketika Di dalam rumah Ada ruangan khusus Untuk musholat Itu namanya Mehrab Dalam bahasa Arab Demikian Kaitan yang erat Antara Sholat Dan Rizki Marilah kita Perbaiki sholat kita Marilah kita Perbagus sholat kita Marilah kita Perbanyak sholat kita Kita perpanjang Sholat kita Dan ingat Kita memperbaiki sholat Bukan karena Agar kita mudah Mendapatkan Rizki Karena sholat itu Adalah bentuk Amal sholat Yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Kita mendirikan sholat Adalah agar Allah subhanahu wa ta'ala Sayang pada kita Kita mendirikan sholat Agar Allah subhanahu wa ta'ala Senang Kita mendirikan sholat Untuk mensyukuri Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Yang begitu banyak Tercurah pada kita Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Senang kepada kita Maka semua urusan Menjadi mudah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menerima kasih telah menerimu